Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas patch note 1.7.64 Oke, yang pertama disini ada hero baru Novaria di buff ya Memperbaiki beberapa masalah dengan Novaria dan mengoptimalkan skill 2-nya Untuk skill 1-nya di buff ya, sedikit meningkatkan kecepatan membersihkan minion di mid dan di late game Skill 2-nya juga di buff, meningkatkan kecepatan proyektilnya Dan menambahkan animasi jeda setelah skill, serta efek peringatan Nah, jadi sekarang ketika dia ngambil bola di skill 2-nya jadi lebih cepat Animasinya ketika nembak juga jadi lebih cepat, tapi ada jedanya sekarang guys ya Kemudian memperbaiki masalah peningkatan movement speed yang tidak selalu aktif dengan benar di skill 2-nya Memang ngebug kemarin, kadang dapat movement speed, kadang nggak dapat disini guys ya Terus disini untuk animasi ultimate-nya juga diganti guys ya Jadi makin mirip dengan animasi skill di MOBA sebelah Ini kayaknya Muntun memang mau menantang MOBA sebelah kali guys ya Oke berikutnya ada alpha di buff ya Ini merupakan perubahan eksperimental, belum tentu hadir di Ori ya Jadi mengoptimalkan gameplay alpha dan meningkatkan efektivitas beta-nya Untuk pasifnya yang di revamp, jadi sekarang beta akan membidik lawan setelah mengenai mereka 2 kali Ketika serangan alpha terkunci ke target, maka beta akan melanjutkan dengan serangan laser yang memberikan damage dan menyebabkan slow singkat Dan damage laser beta-nya yaitu 80 plus 50% total physical attack through damage Oke jadi kalau pasif alpha yang sebelum di revamp itu ketika kita pakai skill 1 dan skill 2 Nah otomatis nanti akan ngasih mark ke hero lawan dan si betanya akan otomatis nembak hero target tersebut sebanyak 3 kali kan Nah kalau yang di revamp ini ketika kalian pakai skill 1, skill 2, ataupun ultimate Dia juga masih ngasih mark Nah jadi sekarang setelah target terkena mark, maka kalian harus melakukan basic attack kepada target tersebut Agar bisa memberikan true damage tambahan Karena setiap kalian memberikan serangan kepada target yang ada marknya, maka laser beta-nya akan nembak terus Kalau teman-teman perhatikan disini, setiap kali kita nge-hit target yang ada marknya Basic attack kita itu ngasihkan true damage terus guys Jadi bisa dibilang untuk alpha yang revamp ini, mainnya lebih ke basic attack saja Kalau kalian tidak melakukan basic attack kepada target yang ada marknya, ya percuma saja Pasifnya tidak akan aktif, si beta-nya tidak akan nembak guys ya Ini kalau kita build full attack speed enak banget, karena bisa memberikan true damage dalam jumlah yang banyak ya Cuman masalahnya ya durabilitas alpha yang terlalu kecil sih guys ya, darahnya terlalu tipis Gak bisa di build full damage juga ya Berikutnya skill 1-nya juga di buff ya, mengurangi waktu yang diperlukan beta untuk menyerang secara drastis Tapi untuk base damage-nya itu diturunkan ya, yang sebelumnya 200-300 plus 90% physical attack tambahan Turun menjadi 100-200 plus 90% physical attack tambahan Kemudian untuk damage serangan dari betanya itu diganti guys ya Yang sebelumnya memberikan 100-150 plus 30% physical attack tambahan physical damage Itu diganti menjadi 60-120 plus 30% physical attack tambahan true damage ya Jadi dari physical damage berubah menjadi true damage Untuk skill 2-nya juga di buff ya, damage dari tembakan betanya juga diganti Yang sebelumnya memberikan 125-175 plus 30% physical attack tambahan physical damage Diganti menjadi 60-120 plus 30% physical attack tambahan true damage ya Jadi physical damage diganti jadi true damage juga untuk damage skill 2-nya si alpha Dan untuk ultimate-nya itu di adjust, damage lompatannya yang sebelumnya memberikan 50-100 plus 20% physical attack tambahan Sekarang tidak lagi memberikan damage apapun di loncatan pertama Tapi untuk damage pendaratannya itu di buff ya, yang sebelumnya memberikan 200-400 plus 80% physical attack tambahan Naik menjadi 250-500 plus 100% physical attack tambahan Dan untuk damage betanya sendiri juga diganti Yang sebelumnya memberikan 25-35 plus 60% physical attack tambahan physical damage Diganti menjadi 15-30 plus 30% physical attack tambahan true damage Jadi bisa dibilang alpha revamp ini banyak sekali true damage yang bisa dihasilkan dari semua skill-nya maupun dari basic attack-nya Oke berikutnya ada Joy di buff ya Jadi selain jumlah penggunaan skill 2-nya dan penyesuaian pasif Joy Moonton mengembalikan semua penyesuaian yang dilakukan di versi sebelumnya Untuk pasifnya kembali di buff, untuk cooldown pasifnya yang sebelumnya setiap 6 detik Sekarang turun lagi setiap 4 detik Ultimate-nya juga di buff ya, serangan ultimate-nya yang sebelumnya hanya bisa memberikan 6 kali serangan Sekarang naik lagi, bisa memberikan 8 kali serangan Dan untuk damage minimum setelah pengurangannya turun, yang sebelumnya 40% menjadi 20% Untuk peningkatan damage setelah mengenai ketukan itu naik lagi Dari 33% menjadi 40% Tapi damage maksimum itu sama seperti official server-nya Dan untuk magic lifesteal yang diperoleh setelah mengenai semua ketukan itu juga naik lagi Dari 30% menjadi 40% Terus sekarang skill 2-nya bisa ngasih shield lagi guys ya Tapi diketukan kedua, jadi setelah ketukan kedua baru bisa mendapatkan shield-nya Dan untuk pasifnya juga masih 3 stack ya, belum dikembalikan menjadi 4 stack disini guys ya Oke berikutnya ada hero Eudora di buff ya, Moonton ingin player dapat menggunakan skill Eudora berdasarkan situasi Bukan hanya selalu memulai dengan skill 2-nya Untuk atributnya di buff ya, pertumbuhan HP-nya naik yang sebelumnya 142,5 Sekarang menjadi 160,5 Oh jadi makin tebel nih HP Eudora guys Skill 2-nya juga di buff, durasi pantulan petirnya naik yang sebelumnya 0,6 detik menjadi 0,9 detik Naiknya dikit banget ini Oke berikutnya ada Leslie di buff, Moonton sedikit memperkuat skill 1 Leslie Karena di meta saat ini menguntungkan hero marksman dengan attack speed yang tinggi Jadi skill 1-nya yang di buff, cooldown-nya dikurangi yang sebelumnya 5-3 detik menjadi 4-2,5 detik Berikutnya ada hero Chang'e di buff ya, Moonton ingin memberikan Chang'e lebih banyak kesempatan Memberikan damage ketika ultimate-nya belum siap Jadi skill 1-nya yang di buff, cooldown-nya turun yang sebelumnya 7 detik di semua level Sekarang menjadi 7-4,5 detik berdasarkan level Dan untuk kecepatan proyektilnya naik dari 10 menjadi 12,5 Kemudian ultimate-nya juga di buff ya Peningkatan movement speed setelah menggunakan ultimate itu naik dari 10% menjadi 20% Makin enak lagi nih ngejar hero lawan ya Oke berikutnya ada Layla di nerf ya, Moonton mengurangi damage Layla sehingga dia tidak akan menjadi terlalu kuat di original server Tetapi akan jauh lebih kuat dari sebelumnya Untuk attribute-nya itu di nerf ya, pertumbuhan physical attack-nya dikurangi Yang sebelumnya 9 per level, sekarang menjadi 6,5 per level Skill 2-nya juga di nerf, hanya meninggalkan mark pada target pertama saja Dan durasi stun-nya juga dikurangi, yang sebelumnya 0,5 detik, sekarang menjadi 0,25 detik Tapi untuk damage dari skill 2 ini masih area ya Jadi masih bisa kena multiple target Tapi walaupun bisa ngasih mark kepada satu target saja Untuk efek stun-nya itu masih bisa mantul ke target yang dekat dengan hero yang terkena mark ya Kayak skill 2-nya Eudora gitu lah ya Oke berikutnya ada Freya di nerf ya Di penyesuaian sebelumnya, Moonton menghapus batas penggunaan spirit combo Yang membuat Freya itu terlalu kuat Moonton mengurangi nilai dasar dari spirit combo untuk menyeimbangkan penggunaan skill yang meningkat Jadi skill 2-nya yang di nerf ya, base damage-nya sedikit dikurangi Yang sebelumnya 130-230 plus 90% physical attack tambahan Turun menjadi 50-100 plus 50% physical attack tambahan Wah ini turunnya banyak banget sih guys Kemudian untuk damage akhirnya juga diturunkan Yang sebelumnya 156-276 plus 108% physical attack tambahan Turun menjadi 100-200 plus 100% physical attack tambahan Kemudian untuk shield yang dihasilkan dari skill 2 juga dikurangi ya Yang sebelumnya 160-260 plus 70% physical attack tambahan Turun menjadi 100-150 plus 40% physical attack tambahan Oke berikutnya ada item Sea Halbert di buff ya Moonton ingin hero damage physical tetap mempertahankan damage tinggi mereka saat menggunakan item ini Jadi disini ada pasif unik baru yaitu Punish ya Bisa meningkatkan damage ke hero lawan dengan HP tambahan lebih dari kalian Jadi maksudnya ini kalau kalian lawan hero yang darahnya lebih tebal Maka damage yang kita berikan juga semakin besar Oke berikutnya ada item Twilight Armor di revamp ya Moonton memperhatikan bahwa sebagian besar tank itu berfokus untuk menahan damage daripada memberikan damage Sehingga Moonton mengubah item ini untuk membantu menahan damage burst dan juga membuatnya lebih fleksibel Jadi untuk pasif unik Twilightnya itu di revamp Ketika menerima damage lebih dari 800 damage dari sekali serangan Maka jumlah yang berlebih akan dikurangi sebesar 300 plus 5% dari max HP Dan memiliki cooldown sebanyak 5 detik Oke berikutnya ada item Magic Blade di buff ya Untuk pasif unik lifelinenya yang di buff Jadi syarat pengaktifannya yang dulunya ketika HP di bawah 30% Sekarang menjadi di bawah 40% Maka sudah bisa mendapatkan shieldnya Dan untuk shieldnya juga di buff ya Yang sebelumnya 280-700 naik menjadi 420-700 Kemudian ada item Rose Gold Meteor juga di buff Untuk pasif unik lifelinenya yang di buff juga Untuk syarat pengaktifannya juga sama Ketika HP di bawah 30% menjadi ketika HP di bawah 40% Dan untuk shieldnya naik yang sebelumnya 510-1350 Menjadi 790-1350 Berikutnya ada spell Aegis di buff ya Untuk cooldownnya dikurangi guys Yang sebelumnya 90 detik menjadi 75 detik Karena sekarang Aegis sudah tidak bisa memberikan shield lagi kepada teman satu tim Dan di penyesuaian lainnya disini ada turret di adjust ya Memperbaiki masalah perlindungan turret masih aktif setelah jeda lama Ketika minion satu tim tereliminasi dalam jangkauan turret lawan Dan disini ada Lord di buff ya Sekarang Lord akan diperkuat dapat menggunakan turret crash Pada semua turret yang ditemuinya setelah menit ke-12 Bukan hanya turret pertama lagi Jadi sekarang kalau kalian ambil Lord di atas 12 menit Lebih GG guys Dia bisa nabrak-nabrak turret terus guys ya Kalau yang dulu kan hanya bisa sekali nabrak doang Kalau sekarang bisa nabrak semua turret Kecuali base ya Base-nya nggak akan ditabrak Oke berikutnya disini ada tampilan latar belakang baru guys ya Jadi untuk mendapatkan latar belakang ini Bisa kalian push dulu sampai ke Mythical Triumph di Season 28 Maka kalian bisa memasang latar belakang seperti ini Kemudian untuk yang berikutnya disini ada latar belakang yang bergerak Nah kalau untuk yang bisa bergerak ini Kalian harus push dulu sampai ke Mythical Glory Yaitu bintang kali 50 Dan disini juga ada kartu nama profile yang Season 27 bisa kalian dapatkan ketika reset Season 28 nanti Kemudian untuk yang Season 28 itu ada background Mincetar revamp-nya sekarang guys ya Dan kemudian untuk yang sebelahnya itu untuk yang sudah Mythical Glory Maka untuk kartu nama profile kalian ada efek animasinya guys ya Oke berikutnya disini ada fitur baru yaitu fitur praundang Nah jadi disini kalian bisa mengundang teman kalian yang sedang lagi bermain guys ya Dengan cara klik aja logo yang jam pasir Nah jadi nanti kalau teman kalian yang diundang itu di dalam gamenya ada motifnya di bagian chatnya Jadi kalian tinggal tunggu apakah teman kalian mau menyetujui undangan kalian atau tidak disini ya Kalau tidak mau tinggal klik yang tanda silang Jadi setelah kalian klik yang jam pasirnya nanti logonya akan berubah menjadi logo rumah Kalian tinggal klik aja logo rumahnya otomatis kalian langsung masuk ke dalam lobby mereka guys ya Dan disini kalian bisa melakukan chatting juga dengan teman kalian yang berada di dalam ingamenya Serta kalian juga bisa nonton game yang lagi dimainkan sama teman kalian disini guys ya Nah dengan adanya fitur ini bisa mempermudah kalian untuk melakukan mabar dengan teman kalian yang sudah mulai match duluan Jadi kalian bisa nontonin mereka sambil ngechat mereka atau menggunakan voice chat guys ya Karena meskipun kalian lagi nonton kalian juga bisa menggunakan voice chat disini Nah nanti setelah pertandingannya sudah selesai otomatis kalian akan berada di dalam satu lobby Dan bisa langsung memulai pertandingan berikutnya Oke guys jadi itulah dia semua patch note 1.7.64 yang sudah hadir di advanced server Dan mungkin akan segera hadir di original server setelah reset season 27 guys ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, komen, subscribe Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax